Al-akhir tahun 1442 Hijriah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan kembali Kajian tafsir Al-Quran Yang kita kaji Dari kitab Taisirul Karimir Rahman Fi tafsiri kalamil mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman Ibn Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di Ulama besar kaum muslimin Yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah Dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Senantiasa Memperbaiki niat kita Di dalam mempelajari agamanya Kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memperbarui Semangat kita Di dalam menuntut ilmu Dan di dalam mengamalkan ilmu Rasulullah SAW bersabda Siapa yang diinginkan kebaikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah Memahamkannya Urusan agama Ini adalah hadis yang agung Yang Menjadikan Pendorong Kepada kita Supaya semangat Di dalam menuntut ilmu Karena orang-orang yang Mempelajari agama Allah Mereka adalah orang yang diinginkan Kebaikannya Alih Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW Juga bersabda Siapa yang melangkahkan kakinya Untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan jalannya Untuk menuju surga Jalan menuju surga Adalah jalan yang paling sulit Jalan yang Jalan menuju surga Adalah jalan yang Paling rumit Yang paling susah Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan jalan menuju surga Bagi penuntut ilmu Apalagi jalan-jalan yang lain Tentang urusan dunia Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi para penuntut ilmu Dan ayat-ayat Di dalam Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW Sangat banyak Yang menjelaskan Keutamaan Menuntut ilmu Maka Hendaklah kita bersabar Hendaklah kita Bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat Yang agung ini Yaitu ni'mat Menuntut ilmu Kita berdoa Semoga Allah Menganugerahkan kita Ilmu yang bermanfaat Dan al-amal as-salih Amin Ya Rabbal Alamin Masih pembahasan Tentang Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 177 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Layis al-birr An-tualu Wujuhakum Kibbal Al-Mashrik Al-Mawrib Walakin Al-birr Man Aman Bil-lahi Wal-Yewm Al-Ahir Wal-Malaiq Al-Kitab Wal-Nabiyyin Wahita Al-Mala Al-Mohrib Al-Ahir Al-Islam 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 Al- kalkam وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Allah SWT berfirman لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ bukanlah termasuk kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat apabila tidak diperintahkan oleh Allah maka tidak baik namun apabila diperintahkan oleh Allah SWT maka menghadap arah manapun jika diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan وَلَكِنَّ الْبِرَّهِ akan tetapi kebaikan مَنْ أَمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir وَالْمَلَاِكَةُ dan beriman kepada para malaikat وَالْكِتَابِ demikian pula beriman dengan semua kitab suci وَالْنَبِيِّينَ dan beriman kepada para nabi dan para rasul kemudian Allah SWT berfirman وَالْتَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ dan ia memberikan harta karena kecintaannya فَدِلَتُ الشَّيْحَ السَّعْدِي رَحِمَهُ اللَّهِ berkata المَال artinya وَهُوَا كُلُّ مَا يَتَمَوَّلُ الْإِنْسَانِ مِنْ مَالٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرٌ أي أَطَالْمَال yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki seseorang semua yang dimiliki seseorang baik itu sedikit ataupun banyak ada pun firman Allah وَأَطَالْمَال artinya أي أَطَالْمَال ia memberikan harta على حُبِّهِ jadi orang yang melakukan kebaikan termasuk kebaikan adalah memberikan harta membelanjakan harta mensedekahkan harta على حُبِّهِ karena kecintaannya apa yang dimaksud yang dimaksud على حُبِّهِ artinya dia mencintai harta tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya harta itu dicintai oleh jiwa-jiwa manusia فَلَا يَكَادُ يُخْرِجُهُ الْأَبْدُ maka seseorang hampir-hampir tidak mau mengeluarkan hartanya tidak mau mensedekahkannya karena apa karena kecintaannya kepada harta tersebut فَمَنْ أَخْرَجَهُ مَأَهُبِّهِ لَهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَانَ هَدَا بُرْحَانًا لِيْمَانِهِ maka barang siapa yang walaupun dia sangat mencintai hartanya dia sangat mencintai hartanya namun dia mengeluarkan harta tersebut disedekahkan di jalan Allah disedekahkan untuk kerabatnya untuk orang-orang yang susah تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah كَانَ هَدَا بُرْحَانًا لِيْمَانِهِ ini menunjukkan bukti keimanannya jelas ya jadi seseorang yang sangat cinta harta mencintai harta tersebut barang tersebut adalah barang yang bagus uang tersebut sangat dibutuhkannya dalam keperluannya untuk kehidupannya sehari-hari dia cinta uang tersebut dia suka dia suka harta tersebut kalau dia bisa mengeluarkan uang tersebut di jalan Allah untuk kebaikan untuk orang miskin untuk kerabatnya ini ini adalah bukti keimanannya maka makna firman Allah dan dia membelanjakan hartanya walaupun dia sangat suka harta tersebut tapi karena imannya dia membelanjakan harta tersebut di jalan kebaikan dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Fadilatu Syekh As-Sakdi berkata dan termasuk makna memberikan harta karena kecintaannya persedekah mensedekahkan harta karena kecintaannya apa yang dimaksud yaitu seseorang bersedekah dalam keadaan sehat dalam keadaan bakhil artinya dia suka harta tersebut dia ingin kaya dan dia takut fakir maka siapa yang dalam kondisi tersebut lalu dia bisa bersedekah menunjukkan orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sehat dia masih punya rencana banyak dia ingin kaya dia takut miskin namun walaupun demikian dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini makna firman Allah dan dia memberikan hartanya karena kecintaannya demikian pula apabila orang itu bersedekah walaupun dia memiliki harta sedikit yaitu sodakoh bagi orang yang memiliki harta yang sedikit dia miskin dia memerlukan namun dia masih bersodakoh penulis berkata kana afdol ini adalah sedekah yang paling afdol kenapa karena dia dalam kondisi tersebut ingin menahan hartanya sangat suka hartanya karena dia khawatir tidak memiliki apa-apa dan dia khawatir kemiskinan khawatir dia takut takut miskin dan hartanya itu sedikit apabila dia bersedekah mensedekahkan hartanya tersebut maka ini adalah sedekah yang afdol di sisi Allah subhanahu karena dia mengalahkan hawa nafsunya karena dia mengalahkan kekhawatirannya maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bertakwa diantara ciri-ciri mereka Allah berfirman orang-orang yang bertakwa yang yang disediakan oleh Allah surga yaitu orang yang meninfakkan hartanya dalam keadaan bahagia dalam keadaan ada atau dalam keadaan susah maka Rasulullah bersabda sabako dirhamun mi'ata alfi dirham satu dirham lebih cepat menuju Allah mengalahkan seratus ribu dirham ini menunjukkan keutamaan sodaka dalam kondisi membutuhkan kemudian penulis berkata demikian pula orang yang mensedekahkan harta yang disukainya harta yang dicintainya ini termasuk makna firman Allah yaitu orang yang mensedekahkan hartanya karena kecintaannya kesimpulannya diantara makna firman Allah yang dijelaskan oleh penulis ada beberapa makna yang pertama seseorang itu manusia itu suka harta cinta harta cinta dunia tetapi apabila dia mensedekahkan di jalan Allah ini menunjukkan keimanannya ini adalah makna firman Allah dan diantaranya adalah orang yang bersedekah dalam kondisi sehat dalam kondisi bakhil tidak suka dia masih suka harta tersebut dia ingin kaya dia takut miskin lalu dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah maka ini termasuk firman Allah diantara maknanya adalah orang yang mensedekahkan hartanya padahal dia itu miskin padahal dia membutuhkan maka orang tersebut adalah orang yang difirmankan oleh Allah demikian pula orang yang sangat lalu disedekahkan di jalan Allah termasuk orang yang dipuji oleh Allah pada ayat yang mulia ini sebagaimana Allah berfirman lantana lantanal lulbirrah hatta tunfiku mimmatuh hibbun kalian tidak mendapatkan kebaikan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mensedekahkan apa yang kalian cintai fa kullu haula masing-masing makna yang telah disebutkan mimman atal ma'la mimman atal ma'la ala hubbihi termasuk orang-orang yang membelanjakan hartanya karena kecintaannya Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhumah idha ahabba syai'an tasaddaq abih Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah apabila suka sesuatu karena dia suka maka Abdullah bin Umar mensedekahkannya dan diantara sahabat yang mulia adalah sahabat Abu Talha al-angsari radiyallahu anhum dia memiliki kebun yang paling dicintainya namanya apa kebun tersebut ha kebun apa bayi ruhak kebun yang di depan kebun kurma yang ada di depan masjid Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka masuk di kebunnya sahabat Abu Talha jadi kebun tersebut adalah harta yang paling dicintai Abu Talha ketika ketika turun ayat yang mulia ini lantanallul birrah hatta tunfiq mimmatuh hibun maka sahabat Abu Talha mensedekahkan harta tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam ya rasulullah ini adalah bayi ruhak kebun yang paling aku cintai ya rasulullah kebun ini saya sedekahkan untuk Allah dan rasulnya maka letakkan kebun ini dimana di tempat yang Allah apa perlihatkan kepadamu artinya intinya sahabat Nabi radiyallahu anhum mereka berlomba-lomba mensedekahkan hartanya yang dicintainya karena kecintaannya kepada harta tersebut lalu disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian fadilatu syih sa'di berkata thumma zakarul munfaq alaihi wahum awlan nas bibirrika wa ihsanika minal akarib kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang kita nafkahi kepada siapa kita menafkahkan harta kita kepada siapa kita mensedekahkan harta kita wahum awlan nas yaitu mereka orang yang paling layak supaya kita bersedekah orang yang paling layak supaya kita berbuat baik kepada mereka minal akarib yaitu kerabat dekat diantara sodakoh yang paling ahdol adalah sedekah kepada kerabat dekat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as sodakotu ala miskinin sodakoh bersedekah kepada orang miskin bernilai apa bernilai sodakoh saja wassodaquatu alal qaribi sodakotun wasilah sedangkan bersedekah kepada kerabat dekat bernilai sodakoh dan juga bernilai apa silaturrahim maka fadilatu syih as-sadi berkata Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang yang paling layak untuk kita berbuat baik kepada mereka adalah kerabat kita alladina tatawajjau limasabihim watafrahu bisururihim yaitu orang-orang yang kalian itu merasa sakit merasa kasihan apabila mereka mendapatkan musibah watafrahu bisururihim dan orang-orang apabila mereka bahagia kalian pun ikut bahagia yaitu kerabat dekat alladina yatanasurun wa yata'akalun mereka saling tolong menolong wa yata'akalun apa artinya wa yata'akalun yata'akalun artinya yuaduna adiyah mereka antara kerabat saling membantu untuk menebus jika ada kerabatnya yang diwajibkan membayar tebusan diberi keharakat dan termasuk kebaikan yang paling afdal termasuk kebaikan yang paling mulia adalah seseorang senantiasa menyambung kerabatnya dengan kebaikan walau dengan kebaikan harta ataupun dengan ucapan sesuai dengan kedekatan mereka dan sesuai dengan keperluan mereka ini termasuk kebaikan yang paling baik diantara kebaikan yang paling baik yaitu seseorang senantiasa menyambung kekerabatannya dia selalu senantiasa silatul arham maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mendahulukan kerabat dekat wa atal mala ala hubbihi dawil kurba dan dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekatnya didahulukan kerabat karena kerabat adalah orang yang paling layak supaya kita berbuat baik kepada mereka dan supaya kita senantiasa menyambung silatul arham dan menyambung silatul rahim fadilahnya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian fadilatu syih sa'adi berkata dan juga termasuk kebaikan memberikan harta yang dicintainya kepada anak anak yatim dan anak yatim orang yatim adalah man mata abuhu walam yabluk yatim adalah siapa yang ayahnya meninggal dunia sedangkan dia belum balik kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim fadilatu syih sa'adi berkata yaitu anak-anak yang tidak ada orang yang bekerja untuk mereka orang orang tuanya sudah meninggal dunia tidak ada yang mengusahakan untuk mereka sedangkan mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi keperluan mereka ini menunjukkan Allah Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya jadi Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua sendiri kepada anaknya bahkan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lallahu arhamu biibadihi minhadihi biwaladihah sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada apa kepada anaknya maka ada seorang ulama yaitu sufyan al-thawri rahimahullah berkata apabila pada hari kiamat nanti aku disuruh memilih dihisap Allah atau dihisap ibu maka aku lebih memilih dihisap oleh Allah karena Allah lebih sayang kepadaku daripada ibuku sendiri maka fadilatu shaykh berkata anna allaha arhamu bihim anna hu ta'ala arhamu bihim minal walid biwaladih bahwasannya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya lebih melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya fallahu qat'aw sul'ibad wa faradha alaihim fi amwalihim al-ihsan ila man faqada aba'uhum maka Allah muasiatkan kepada hamba-hambanya dan Allah mewajibkan kepada mereka dari harta-harta mereka supaya berbuat baik kepada orang yang ditinggalkan oleh ayah-ayah mereka supaya anak-anak yatim merasa seperti tidak kehilangan orang tuanya jadi apabila anak yatim diperlakukan dengan baik sebagaimana semestinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah maka anak yatim tersebut seakan-akan dia tidak kehilangan orang tua dan karena balasan itu seperti perbuatan barang siapa yang menyayangi anak yatim orang lain maka anak yatim yang nanti disayangi oleh orang lain intinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membelanjakan harta yang kita cintai kepada anak anak yatim kenapa karena mereka adalah anak yang sangat memerlukan bantuan orang lain demikian pula orang-orang miskin yaitu orang-orang yang keperluannya kebutuhannya menjadikan mereka kekurangan dan kefakiran menghinakan mereka maka mereka memiliki hak kepada orang-orang yang kaya supaya mereka bisa menghindarkan diri dari kemiskinan atau paling tidak meringankannya sebagaimana yang mereka mampu dan sebagaimana yang mereka sanggupi yaitu hendaklah orang-orang yang mampu memikirkan orang-orang yang di sekitarnya terutama orang-orang yang miskin orang-orang yang faqir demikian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam diantara doanya beliau berdoa Allahumd Allahumd Orang-orang miskin Maka lihatlah Nabi SAW Memuliakan Bilal Memuliakan Ammar bin Yasir Memuliakan sahabat-sahabat Yang fakir, yang miskin Ashabus Sufah Sahabat-sahabat yang ada Di pojok Masjid Nabawi Tidak ada yang memikirkan mereka Mereka tidak memiliki apa-apa Nabi SAW Selalu memikirkan mereka Apabila datang hadiah Apabila datang sadaqah Nabi SAW memikirkan mereka Demikian Nabi kita Nabi SAW Dimuliakan oleh Allah SWT Karena beliau mencintai Orang-orang miskin Demikian pula para ulama salaf Kau muslimin Diantaranya Syubah Ibnul Hajjaj Syubah Ibnul Hajjaj Amirul mu'minin Dijuluki Abu'l fuqorak Wa'umul masyakin Bapaknya orang-orang fakir Dan ibunya orang-orang miskin Apabila sedang melakukan kajian Seperti ini Lalu ada orang miskin datang Maka Syubah menghentikan kajiannya Kemudian Beliau Menanyakan keperlukan Keperluan orang fakir tersebut Dimuliakan Beliau tidak Syubah Tidak memulai kajiannya Sampai keperluannya orang miskin tersebut Terpenuhi Dan apabila orang miskin tersebut Keluar dari majlis Sudah agak menjauh Sudah menjauh Baru memulai Lagi Pengajian Allahu Akbar Demikian para ulama salaf Mereka Mengamalkan sunnah Nabi SAW Nabi SAW Saking cintanya kepada orang-orang miskin Beliau berdoa Allahumma ahyini apa Miskinan Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin Wa amitni miskinan Dan matikan aku Dalam keadaan miskin Wahsurni Fi zumratil masakin Ya Allah Kumpulkan aku Di golongan orang-orang miskin Nabi SAW Berdoa Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad Kutan Kutan Ya Allah Jadikanlah rizqa Keluarga Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Satu hari Satu hari Maka bagi orang yang mampu Hendaklah memikirkan Orang-orang yang ada di sekitarnya Apabila Jangan-jangan ada orang yang tidak makan Jangan-jangan ada orang yang tidak mampu Jangan-jangan ada orang yang memerlukan Sedangkan kita Santai-santai Senang-senang dengan kehidupan kita Tidak demikian Termasuk kebaikan Walakin albir Termasuk kebaikan adalah Orang yang memberikan Orang yang membelanjakan Harta yang dicintainya Kepada orang-orang Yang miskin Tidaklah kita tawaduk Jangan sombong kepada orang-orang miskin Tawaduklah kepada mereka Tawaduklah kepada orang-orang yang lemah Kemudian Allah Ta'ala berfirman Yang dimaksud Yaitu musafir Anak jalan Yaitu orang musafir Yang kehabisan bekalnya Sedangkan dia berada Di luar negerinya Di luar kotanya Di luar daerahnya Fahathallahu Ibadahum Ala i'ta'ihi Minal mal Ma yu'inuhu Ala safirih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menganjurkan hamba-hambanya Untuk memberikan Hartanya Kepada musafir tersebut Supaya membantunya Di dalam safirnya Likawnihima zinnatal hajah Wa kathratal masyarif Karena Para musafir Sangat memerlukan Dan banyak pengeluaran Yang dikeluarkan Oleh orang-orang yang musafir Fa'ala man an'amallahu alaihi Biwatani Warahatihi Wa khawwalahu min ni'matihi An yarhama akhawul gharib Maka bagi siapa Yang diberi kenikmatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada di negerinya Warahatihi Berada di rumahnya Dan Allah memberikan Kenikmatan Harta kepadanya Supaya dia Menyayangi Saudaranya musafir Alladhi bihadihi sifah Ala hasabi istita'atihi Walau bitazwidihi Aw i'ta'ihi Alatan lisafarih Aw daf'i ma yanubuhu minal madalim Wa ghayriha Yaitu hendaklah Orang-orang yang mukim Yang memiliki kemampuan Membantu musafir Sesuai dengan kemampuannya Walau bitazwidihi Seperti Memberi bekal Musafir tersebut Diberi Harta Atau diberi uang Yang cukup sampai ke rumahnya Atau diberi alat untuk safar Diberi sepeda Atau motor Atau yang lainnya Apakah ada orang semacam hari ini Orang yang hari ini Ada musafir Diberi sepeda motor Ada namun jangan Sangat jarang sekali Atau daf'i ma yanubuhu minal madalim Beliau safar Kesulitan buang air Kesulitan buang air Maka beliau berkata kepada anak-anaknya Sebelum saya meninggal dunia Saya ingin membangun masjid Yang memuliakan musafir Allahu Akbar Jadi beliau punya cita-cita demikian Saya ingin memuliakan musafir Supaya musafir bisa buang air Dengan tenang Bisa sholat dengan tenang Bisa istirahat Maka dibangunlah Masjid apa itu Yang ada di bundar Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Tujuannya seperti ini Mengamalkan firman Allah SWT Wabnas Sabil Maka kita berdoa Semoga Allah SWT Mencatat pahala Untuk siapa yang niatnya mulia seperti itu Terutama kepada Haji Bisri Rahimahullahu Ta'ala Allah SWT berfirman Wabnas Sabil Kita diperintahkan Berbuat baik Kita diperintahkan Memuliakan Musafir Membantu mereka Atau kalau paling tidak Hendaklah kita Meringankan Beban mereka Kemudian Allah SWT berfirman Wassailin Yaitu orang-orang yang meminta-minta Yaitu orang-orang yang Dalam keadaan Sangat memerlukan Ada keperluan Tujibus soal Yang Mengharuskan mereka Meminta-minta Seperti orang yang diwajibkan oleh pemerintah Atau penguasa untuk membayar denda Membayar dia Atau daribatin Atau dia harus membayar pajak Min wulatil umur Dari pemerintah Atau dari penguasa Atau orang yang meminta-minta Bukan untuk dirinya Tetapi untuk masalahat umum Seperti masjid Seperti sekolahan Atau perbaikan jembatan Maka orang-orang tersebut Memiliki hak Untuk kita beri Walaupun orang tersebut Adalah orang yang kaya Kenapa? Karena dia meminta Bukan untuk dirinya sendiri Tetapi dia Meminta Untuk keperluan Kau muslimin Maka Allah SWT Memerintahkan kita Agar Membantu mereka Wafirriqab Dan Untuk memerdekakan Buddha Fayadkhulu Fihil itk Termasuk makna Ayat ini Tidaklah kita Mengeluarkan Membelanjakan Harta kita Untuk Memerdekakan Buddha Wal-i'anatu Aleyhi Atau menolong mereka Supaya Terbebas Dari perbudakan Wabadlumalin Lilmukatab Liufiyasayidahu Atau kita Membelanjakan Harta Diberikan kepada Buddha Yang ingin Memerdekakan dirinya Supaya dibayarkan Kepada tuannya Dan termasuk Wafida'ul asir Wafida'ul usara Yaitu Menebus Orang-orang Yang ditawan Indal kuffar Ditawan Orang-orang kafir Atau Orang-orang Yang ditawan Orang-orang Yang balim Al-imam Sha'bi Rahimahullah Ditanya Hal Lilmali Hakkun Atau Hal Lilmali Wajibun Ghaiz Zakat Apakah Ada Kewajiban Dari Harta Selain Membayar Zakat Lalu Imam Sha'bi Membacakan Ayat ini Ia Ada Kewajiban Harta Selain Zakat Yaitu Membelanjakan Harta Memberikan Harta Semampunya Harta Yang dicintainya Kepada Kerabatnya Kepada Orang-orang Yatim Kepada Anak-anak Yatim Kepada Orang-orang Miskin Kepada Musafir Atau Kepada Orang-orang Yang Meminta-minta Atau Untuk Memerdekakan Budha Wallahu Ta'ala A'lam Bisawab Sampai Disini Insyaallah Atau 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 Suruh